Ustaz Tengku Zulkarnain meninggal dunia Dia meninggal setelah dinyatakan positif Corona atau Covid-19 Benar, Ustaz sudah meninggal dunia Baru saja satu menit setelah selesai azan maghrib kata Direktur Corporate Communication RS Tabrani, Ian Mahyar Senin, tanggal 10 Mei 2021 Tengku Zulkarnain dirawat sejak tanggal 2 Mei 2021 karena positif Corona Dia dirawat di RS Tabrani, Pekanbaru Beliau masuk ke RS kita tanggal 2 Mei Kita berkewajiban siapa saja yang masuk untuk ditangani Itu sudah jelas perintah Gubernur Kita rumah sakit yang ditunjuk sebagai RS Lujukan Kita lakukan yang terbaik untuk dirawat kata Direktur Corporate Communication RS Tabrani, Ian Mahyar kepada wartawan, Senin, 10.05 Dia mengatakan Tengku Zulkarnain dalam kondisi stabil saat pertama kali masuk di RS Menurutnya, Tengku Zulkarnain tidak memiliki penyakit lain Waktu masuk kondisinya positif saja, kesehatan stabil Tidak ada sakit lain, katanya Tengku Zulkarnain dinyatakan terpapar Covid setelah melakukan swab PCR di RS Tabrani Saat itu, dia berencana pulang ke Medan, Sumatera Utara Beliau rencana besoknya mau pulang ke Medan Ketahuan positif karena swab mau pulang ke Medan Jadi swab untuk perjalanan, kata Ian Ian menyebut kesehatan Tengku Zulkarnain dalam kondisi stabil Tengku Zulkarnain dirawat di ICU Sekarang dalam pengawasan dokter yang berwenang Dirawat di ruang ICU dan kami terus memantau Tidak ada sakit penyerta, hanya positif saja, kata Ian Keluarga ada di sini dari Medan dan Pekanbaru Jadi yang positif hanya sendiri Yang perlu digarisbawahi, masuk tanggal 2 Mei bukan tanggal 6 Mei Bukan melanggar mudik, karena mudik tanggal 6 Mei dilarang Ini hari ke-8 Mei dirawat, katanya lagi Detik.com jadi bagaimana menurut Anda?